Hai atau yang ketiga tambahannya yaitu begini tukang ojeknya kan menerima pesanan order gitu kan ada orang mau makan ini dia minta dianterin maka akadnya diubah kalau gitu saya mau dagang dagang apa ya dagang makanan yang dia mau saya beli aja makanannya gitu kan udah gitu saya jual kepada yang mesen terus dimana letak haramnya kan berarti dia dagang dia jual gitu loh ya nyambung nggak kira-kira Iya kan salam akhirnya ha salam ya bukan salam ia jual beli ia jual beli maksudnya jual beli itu begini biasanya orang kalau jualan sesuatu gitu ya dia beli dulu ya kan terus taruh di rumahnya taruh di etalase dipajang gitu di warungnya dan sebagainya baru nanti ada pembelinya kan gitu ya itu umumnya tapi sekarang eh kalau begitu caranya itu eh kalau ada yang beli kalau enggak gitu kan sekarang saya tahu Ustadz Akhil pengen makan gitu ya kan eh nah jadi itu memakan makan apa makan nasi goreng nasi goreng kambing gitu kan eh tapi kalau dia datang ke sana mungkin enggak ada waktunya apa segala macam gini aja dah ente beli aja sama saya mau enggak gitu ya udah belikan kalau emang ente beli sama saya sekarang saya beli dulu ke tukang nasi goreng kambing saya bayar pakai duit saya lalu nasi goreng jadi punya saya akan terus saya jual ke ente itu kan judulnya saya enggak ngutangin ente duit tapi saya jualan berjual-beli kepada orang yang memang butuh ada semacam apa perjanjian perjanjian atau kesepakatan ada istilahnya order ya kan order butuh apa ya udah kalau emang ente butuh beli sama saya saya punya kira-kira Pak itu kayak kita beli komputer di dulu dulu digelodok di mangga dua ya kan kita tanya amat cincinya itu C ada barang kayak gini enggak ada langsung ada aja dia pada dia enggak punya gitu kan eh mau yang ke merek apa gini-gini bentar ya diangkat telepon dia ngomong pakai bahasa Cina kita gak tahu ya kan padahal dibilang eh barang gini di toko lu ada enggak kita kan toko sebelah kita kan ngomong terus ada mak gitu barangnya lagi lagi diambil saya kadang-kadang udah tahu sih sebenarnya lagi diambil di gudang gudang mana toko sebelah kali saya bilang gitu kan bener Pak dianterin tuh ama yang jaga toko sebelah kesini barangnya ini yang dari gudang bilang gudang pada sebelah beranggit dengan ah ternyata emang barangnya cocok dan sebagainya ya udah jadi dia ngejual barang gitu ya yang dia belum punya tapi dia udah ada kesepakatan dengan yang ingin mau ngejualin barang itu dengan sayanya juga barang tuh nggak datang ke tokonya dia kecuali saya mau beli gitu kan Nah itu karena mengsah-sah aja pada dasarnya boleh-boleh saja gitu kan cuman untuk kejadinya lucu waktu itu saya mau beli DVD gitu kan udah lihat barangnya diambil dari toko sebelah gitu kan saya bilang Wah tapi harganya kemahalan Cik segitu mau saya nggak mau gitu udah murah nih apa gini-gini ya udah nggak jadikan itu barang dibalikin lagi sama pembantunya kesono nah saya kemudian ngider lagi kan ketemu sama toko yang barang itu juga itu juga saya dikasih barang ini barusan di toko sebelahnya dia barangnya saya bilang tuh pembantu lu masih masih ada di sini gitu kan berkata Cik situ emang dia jalan berapa segini segini ya udah mau gue segini dah katanya murahan kan murahan-murahan kan barangnya ya satu diambah satu begitu juga kan kalau ada barang ini nggak ada Pak sebentar ya diangkat telepon lalu nggak punya sebenarnya gitu lu ngambil dari toko sebelah tapi itu sah gitu sebenarnya sah-sah saja boleh-boleh saya masuk dengan ini kalau tadi dibilang tukang ojek itu baru akan beli barang dulu kalau tadi misalnya nasi kambing juga sebenarnya dia tidak punya barang itu iya tapi karena ada orderan itu lalu dia beli beli nasi nah ini masuk nggak dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la tabi malaysa indak jangan jual barang yang tidak kamu miliki enggak dia belum jual belum dijual cuman tahu bahwa dia pengen makan nasi goreng sekarang makan nasi goreng yang itu tuh nasi gorengnya gitu kan terus beli ke saya kan belum dibayar juga istilah kata belum dibayarkan COD gitu kan sederhana COD case and delivery nah cuman saya tahu persis emang dia mau makan gitu nasi goreng yang untuk nah saya eh cuman ada perjanjian MOU aja lalu beli aja sama gua ya ntar 10 menit lagi gua anterin gitu nah saya beli aja keberakan gitu saya jual sama dia kan nggak ada masalah dengan itu semua gitu karena COD kan jadi saya bukan nalangin dia beli yang beli saya yang beli nasi goreng saya tukang nasi goreng juga tahu Ustadz makan nasi goreng saat enggak sih mau beliin aja buat ada akhirnya lagi kelaperan gitu kan Padahal saya nggak ngebeliin dia sayang jualan nama dia sebenernya gitu kan berapa nih kalau disonohnya sih itu satu korsi 40.000 main teh 50.000 dah gitu kan kalau jujur itu Pak tapi enggak harus jujur nggak apa-apa sih ya kan bisa-bisa aja kan nggak bohong juga gue artinya enggak harus buka dapur kan orang jualan emang orang jualan harus buka dapur harus tanya jujur lu berapa lu belinya ya enggak juga lah udahnya berapa nih modalnya berapa ya walaupun tukang dagang suka bohong juga Wah kalau segitu mau modalnya aja belum cukup bu tambahin dong nggak gitu kan ah bohong aja lebih jangan bilang pakai modalnya belum cukup pokoknya ya saya nggak enggak gua perlu enggak buka isi perut pokoknya begitu dah ya Nah itu kan pada dasarnya boleh sebenarnya kan baikizat ini baik panjang banget ya Pak ya penjelasannya tentang gofood ini untungnya Pak kita itu KMK itu selalu direkam jadi Bapak dan Ibu yang ngantuk misalnya eh ketinggalan sedikit penjelasan itu nanti di rumah bisa putar lagi rekaman ini jadi itu untungnya kita direkam ini Pak terima kasih